Dalam rangka memperingati milat ke-28 Masjid Al-Markas Al-Islami, Yayasan Islamic Center, YIC, Al-Markas Al-Islami menggelar serangkaian kegiatan yang meriah di kota Makassar. Salah satu acara utamanya adalah pameran travel haji dan umroh yang dibuka secara resmi oleh wali kota Makassar Dhani Pomanto, Kamis, 11 Januari 2024. Pameran travel haji dan umroh menjadi daya tarik utama dalam rangkaian perayaan milat kali ini. Sebanyak 25 tenat menampilkan paket-paket perjalanan ke Tanah Suci, memberikan informasi yang komprehensif kepada pengunjung mengenai persiapan dan proses pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Para pengunjung dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan penawaran khusus dan mengetahui lebih banyak tentang perjalanan spiritual ini. Namun, keberagaman kegiatan juga menjadi ciri khas dalam peringatan milat ini. Pengurus YIC, Al-Markas Al-Islami telah menyiapkan berbagai kegiatan menarik untuk memenuhi kebutuhan beragam pengunjung. Selain pameran travel haji dan umroh, pengunjung dapat menemukan tenat properti yang menawarkan berbagai pilihan properti dengan fasilitas yang mendukung gaya hidup islami. Tidak hanya itu, pameran lukisan kaligrafi turut memperindah suasana acara. Karya seni ini tidak hanya memancarkan keindahan visual, tetapi juga memuat pesan-pesan islami yang mendalam. Pengunjung dapat menjelajahi dan mengapresiasi keindahan seni kaligrafi yang dipamerkan. Sementara itu, bazar UMKM dan kuliner menjadi magnet lainnya dalam perayaan ini. Sejumlah UMKM lokal memamerkan produk-produk unggulan mereka, sementara para pengunjung dapat menikmati ragam kuliner khas Sulawesi Selatan. Dengan total 31 booth yang terdiri dari pameran travel haji dan umroh, properti, serta bazar UMKM dan kuliner, acara ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang berkesan bagi semua pengunjung. Dengan semangat perayaan milat ke-28 Masjid Al-Markas Al-Islami, YC Al-Markas Al-Islami berharap dapat terus memberikan kontribusi positif dalam memperkuat keimanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjalin tali silaturahmi di antara umat islam. Terima kasih telah menonton!